Intro Pemirsa Erlangga Hartarto telah ditunjuk sebagai ketua umum Partai Golkar menggantikan Setia Novanto. Dalam pernyataannya Erlangga melontarkan gagasan Golkar bersih, Golkar bangkit. Sebagai enak koda yang baru Erlangga pun dituntut untuk bisa memperbaiki citra partai yang sempat tercoreng karena berbagai masalah. Hari ini Prime Time Talk akan membahas tema PR Erlangga di Golkar. Sudah hadir bersama kami di studio ada pengamat politik Indria Samego dan juga nanti akan bergabung bersama kita Maman Abdurrahman Wasekjen DPP Partai Golkar. Saya akan sapa dulu Pak Indria. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Terima kasih. Kita nanti akan ada perwakilan dari Golkar juga yang akan membahas mengenai bagaimana masa depan Golkar setelah dipimpin oleh seorang Erlangga Hartarto. Tapi saya ingin tanya dulu komentar singkat dari Pak Indria. Bagaimana pendapat Bapak tentang sosok Erlangga untuk memimpin Golkar ke depan? Saya kira selama ini orang melihat Erlangga sebagai politisi yang dingin, tidak terlalu terbuka. Tapi dia sudah lama juga mengincar untuk bisa menjadi ketua umum sejak dari munas di Bali itu. Dengan kedinginannya itu maka dia tidak terlalu kontroversial. Cukup bisa mewakili semua vaksi yang ada? Kita tahu ada banyak vaksi di dalam Partai Golkar. Tapi cukupkah kemudian dia bisa memegang dan mengendalikan vaksi-vaksi yang kita tahu sering berbeda pendapat? Iya. Jadi saya juga kaget, terkejut bahwa dia langsung bisa diterima oleh rapat pleno dan ditunjuk menggantikan Zetnov. Ini cukup kaget ya? Ini sebuah surprising. Karena rasanya sebelum itu kan ada beberapa nama yang ingin bertarung di situ. Itu artinya bahwa terjadi permufakatan. Nah persoalannya apakah permufakatan ini akan diikuti dengan persaratan-persaratan? Saya belum tahu sampai sekarang. Persaratan misalnya Erlangga harus bagaimana gitu kan. Karena Erlangga tidak bebas dari persaingan politik. Ada Ajis di situ, ada Idrus di situ, ada Nurdin di situ. Beberapa nama yang sudah pada level pimpinan DPP gitu. Oke, baik. Nanti kita akan tanyakan langsung kepada Maman Abdurrahman yang merupakan wasekjen dari Partai Golkar. Kita harus break dulu sejenak. Pak Indriya, pemirsa, tetaplah bersama kami.